Kita langsung ke informasi selanjutnya Nah sempat diberitakan dekat dengan Indra Elbrugman Penyanyi Siti Liza angkat bicara dan juga menggunakan informasi berita tersebut Ini dia Berita mengenai kedekatan penyanyi kelahiran Padang Siti Liza Dengan aktor sekaligus pedangdut Indra Elbrugman Sedang menjadi perbincangan publik Sebagai seorang artis pendatang baru Tentunya Siti tidak mau hal ini menjadi sensasi Untuk menaikkan popularitasnya di jagat hiburan tanah air Untuk itu penyanyi beraliran pop melayu ini Mengkonfirmasi pemerintahan tersebut pada tim Entertainment News kemarin Aduh pusing juga yang jawab banyak banget yang nanya Kalau misalkan dekat Apa salahnya dekat sebagai teman gitu Sesama artis gitu kan Dan kebetulan juga Ada ifarnya Kak Indra itu teman sekolah aku gitu Jadinya kita dekat ya sebagai teman aja sih Hubungan bisnis sekarang sih belum ada Cuman aku tertarik juga karena Kak Indra kan sekarang Apa bisnis Apa Zilbab Baju hijab gitu kan Jadi kepikiran juga pengen juga Kayak Kak Indra sekarang bisnisnya luar biasa kan gitu Sebagai orang yang telah lama berkecimpung di dunia Entertainment Indra sering memberi masukan serta saran yang positif untuk karir Siti Liza Lalu bagaimana wanita berusia 26 tahun ini memandang sosok Indra L. Brumman Kalau dilihat sosok Indra orangnya ganteng Fisik ya Fisik ya ganteng Baik Terus bisa Apa ya Kalau kita ngobrol tuh Enak gitu Dan dia juga sering kasih nasehat Kalau suka sama aku ya Alhamdulillah Kalau dia suka sama aku Orang-orang suka sama aku Alhamdulillah Seneng Tapi ya buat kedepannya kita kan gak tau gimana ya Jodoh ya Tuhan yang tau gitu kan Kalau sekarang aku bilang enggak ternyata nantinya bener Ya nanti dibilang bohong juga lagi Tapi sekarang sih yang jelas sih aku Cuman dekat sebagai teman aja Jadi memang menyebarnya kabar berita kedekatan dari Siti Liza dan juga Indra L. Brumman itu Ya itu dipertegas dengan hadirnya mereka berdua di pernikahan Raffi Ahmad kemarin Beberapa waktu yang lalu mereka hadir bersama-sama Dan kemudian juga Indra L. Brumman juga sempat mengupload foto mereka selfie bareng di pernikahan tersebut Dan langsung di upload di Instagramnya Nah itu Tapi memang begitu lah maksudnya resiko kalau menjadi seorang apa ya Yang berkecimpung di dunia entertainment gitu kan Apapun yang dilakukan Apapun yang dipost Itu kan pasti akan menimbulkan pertanyaan Dijadikan perhati ya Tapi anyway Domi Mereka sudah menggunakan informasi hal tersebut gitu kan Waktu itu saya sempat nonton di salah satu acara live Mereka berdua ngomong langsung gitu Bahwa mereka kedekatannya hanya sebatas teman saja Tidak pacaran gitu Jadi faktanya adalah Faktanya adalah mereka tidak pacaran ya Alright